The Wizard of Oz adalah sebuah film ya, salah satu film dengan banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan dan telah menjadi fenomena global ya, fenomena budaya yang secara global teman-teman. Tetapi tahukah kalian ya, bahwa ada makna rahasia ya di balik film ataupun novel fenomenal dari The Wizard of Oz ini teman-teman. Yep, dan kali ini berkaitan dengan teori dari gold standard yang pernah dipakai dan kemungkinan akan kembali dipakai lagi oleh Amerika. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai peringatan The Wizard of Oz tentang bahaya gold standard. Apakah Ripple, dalam hal ini ya teman-teman, apakah Ripple boleh jadi nanti itu akan menjadi solusi untuk keuangan global sebaik di Amerika ataupun di negara-negara lainnya. Yang pertama di sini kita akan berbicara mengenai US Congressman Introduce Gold Standard Bill as Inflation Spirals Out of Control. Karena inflasi ini sudah mulai tidak bisa dikontrol, beberapa legislator dari Amerika ini mulai mengusulkan untuk kembali menggunakan gold standard yang baru teman-teman. Dan ini menurut rancangan undang-undang atau mereka sebut sebagai HR 9157 ya. Setelah saya baca di sini, saya cari-cari di sini ya. HR 9157 atau ini disebut rancangan undang-undang dari DPR Amerika Serikat. Jadi teman-teman sebelum saya melanjutkan, tolong nanti di kolom komentar silakan koreksi saya ya. Berikan saya pemahaman yang mungkin salah saya di sini memahami apa itu HR 9157. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu silakan kasih tahu saya. Alex Mooney mengusulkan ya agar Amerika Serikat mengadopsi standar emas baru. Alex Mooney ini dari Partai Republik ya, seorang legislator di Amerika Serikat. Dan ini dia lakukan ketika dia mengungkapkan semua kepemilikan emas dan transaksi emas rahasia yang memungkinkan harga emas ini menyesuaikan dengan nilai pasar yang wajar. Dan ini disebut sebagai undang-undang restorasi standar emas. Teman-teman, dalam HR 9157 ini menyerukan agar terjadinya repagging untuk uang kertas dari Federal Reserve itu menjadi dipatok dengan emas ini ditujukan agar dapat mengatasi inflasi yang sedang berlangsung, kemudian utang dari Federal Reserve dan ketidakstabilan sistem monitor. Dan setelah berlalunya HR 9157 ya, Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Federal Reserve ini nantinya ini teman-teman akan memiliki waktu sekitar 30 bulan untuk secara terbuka mengungkapkan semua kepemilikan emas dan transaksi emas. Setelah itu uang kertas dari Federal Reserve yang kita kenal dolar itu ya, akan dipatok pada berat tetap emas pada saat harga pasar. Kemudian uang kertas Federal Reserve akan sepenuhnya dapat ditebus dan ditukar dengan emas pada harga yang tetap yang baru. Dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat dan cadangan emasnya ini mendukung Bank Federal Reserve sebagai penjamin. Standar emas ini teman-teman akan melindungi kebiasaan belanja dari Washington yang tidak bertanggung jawab dan minting atau printing atau penciptaan atau pencetakan uang yang secara tiba-tiba. Ini menurut Muni tadi ya. Dan ini teman-teman persis juga seperti yang pernah dikatakan atau pernah saya ungkap juga ya di video saya. Apa yang dikatakan oleh Charles Hoskinson di sana itu adalah tolong kalau manajemen keuangan itu jangan kasih kepada politisi ataupun birokrat, serahkan semuanya itu tentang keuangan itu kepada ahlinya. Karena kalau politisi ataupun birokrat ya seperti ini nih kejadiannya menurut Charles Hoskinson. Dan kita lanjutkan di sini ya. Harga nanti itu akan dibentuk oleh pasar ya ketimbang dari naluri si birokrat ya. Dan ekonomi kita ini tidak akan lagi berada di bawah belas kasihan Federal Reserve ataupun pembelanja-pembelanja dari Washington yang sembrono. Itu seperti katanya si Alex Muni ya. Dan memang termasuk di tahun 2021 dan 2022 tindakan Federal Reserve ini telah membuat tingkat inflasi itu 8% atau lebih tinggi teman-teman. Mungkin akan lebih tinggi. Dan ini mengakibatkan ya biaya hidup di Amerika itu tidak dapat dipertahankan teman-teman. Pekerjaan susah, upah susah, kemudian tabungan pekerja juga mulai bermasalah karena suku bunga semakin naik, mereka tidak dapat penghasilan. Dan ini semua dinyatakan dalam HR 9157. Dan untuk memungkinkan pasar dan pelaku pasar mencapai keseimbangan dolar ataupun emas ya dengan Federal Reserve, Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Federal Reserve masing-masing akan menampilkan kepada publik semua kepemilikan emas, laporan pembelian, penjualan, sewa, dan transaksi keuangan lainnya itu yang melibatkan emas. Dan ini harus dilaporkan sejak dari penangguhan sementara pada tanggal 15 Agustus 1971. Dan ini merupakan kewajiban penukaran emas yang berdasarkan pada perjanjian Bretton Woods tahun 1900. 244, teman-teman. Dan kalau saya lanjutkan lagi, semua catatan yang berkaitan dengan penebusan dan transfer emas Amerika Serikat dalam 10 tahun sebelum, sebelum ini teman-teman ya, sebelum penangguhan sementara pada tanggal 15 Agustus 1971 dari kewajiban penebusan emas. Adakah ini menjadi kemungkinan Amerika akan segera kembali menggunakan gold standard untuk bisa mereka mengatasi inflasi? Well, kita akan lihat ke depannya. Sementara itu, teman-teman, berkebalikan dari keinginan untuk kembali menggunakan standard emas, ada sebuah analisa ini yang mengaitkan dengan sebuah novel fenomenal ya. Serta dia legendaris bahkan sudah difilmkan berkali-kali ini, The Wizard of Oz. Yes, The Wizard of Oz ini adalah sebuah cerita tentang bahaya standard emas. Beberapa sejarawan dan ekonomi percaya bahwa kisah tersebut mewakili bagaimana Amerika ini menafigasi standard emas, teman-teman. Dari jalan batak kuning ke kota Zamrut, setiap karakter dan keadaan yang kita temui ini mewakili faksi berbeda di Amerika Serikat selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan menurut teori tersebut, jika dilihat melalui perspektif seperti ini, teman-teman, The Wizard of Oz ini adalah sebuah cerita yang berlapis-lapis, yang layersnya itu banyak ya, dan menyentuh ketegangan politik dan sosial pada saat itu. Film The Wizard of Oz ini sebenarnya didasarkan pada novelnya Frank Baum ya, dan diterbitkan pada tahun 1900. Ini di tengah kejadian ketegangan politik di Amerika Serikat. Dan menurut sejarawan Alan Gavinson, orang-orang ini merasa bahwa standar emas ini merupakan cara terbaik untuk menjaga dolar tetap stabil. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh si Alex Mooney tadi ya. Jadi dengan adanya standar emas ini akan mempertahankan pasar yang kompetitif, mempromosikan kebebasan ekonomi, silveritas di sisi lain ya, perak di sisi lain itu, merasa bahwa uang ini memang harus ditukar dengan emas dan perak. Karena perak ini lebih mudah diakses, teman-teman. Idenya adalah bahwa perak itu gratis, dapat menciptakan pasokan uang yang lebih fleksibel. Ini mereka berharap ya, akan mengarah kepada ekonomi yang lebih adil dan reformasi sosial yang sangat dibutuhkan. Sebagian besar petani itu sedang berada di kamp perak ya, ketika pencetakan koin perak ini dihentikan pada tahun 1873. Dan itu secara efektif memperketat jumlah uang yang beredar yang diuntungkan ini adalah bank dan kreditur lainnya. Petani sementara ini ya, saat itu selalu berhutang budi kepada kreditur, teman-teman. Dibikin mereka ketergantungan. Dan standar emas ini datang dengan manfaat tertentu, teman-teman. Pertama, ini membantu mengekang inflasi karena bank dan pemerintah memiliki pengaruh yang kecil. Jika ada, itu pun jika ada atas jumlah uang beredar pada suatu negara. Dan ini bertentangan dengan cara yang dilakukan pada hari-hari ini. Tetapi standar emas ini, teman-teman, memiliki kekurangan. Emas ini terbukti, telah terbukti, teman-teman, kurang fleksibel dalam menghadapi kondisi ekonomi yang menantang. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus menjadi perhatian kita karena di perang dunia pertama itu, dia ternyata terbukti tidak fleksibel di sana. Dan perang besar ini membuat sistem keuangan Eropa mengalami kejatuhan. Akibatnya, dolar Amerika Serikat itu menjadi mata uang global yang lebih menonjol karena banyak negara meninggalkan standar emas untuk menafigasi pengeluaran militer mereka besar-besaran. Jadi ini kaitannya dengan perang, teman-teman. Sama seperti yang terjadi sekarang ini, kita tidak berharap perang Rusia dan Ukraina ini berlanjut, teman-teman. Tetapi ada kemiripan, kan, seperti ini. Dan saya lanjutkan lagi, ya. Kemudian standar emas ini secara bertahap memburuk, teman-teman. Dan selama beberapa dekade berikutnya, sehingga pada awal tahun 1930-an, orang-orang di Amerika itu diminta untuk mengubah semua koin emas sertifikat, emas batangan itu menjadi dolar Amerika Serikat. Tetapi, tolong diingat juga, dolar ini juga secara resmi terlepas dari standar emas itu pada tahun 1976. Dan inilah berakhirnya standar dari emas di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lanjutkan dari The Wizard of Oz di sini, coba kita mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik The Wizard of Oz ini, ya. Kita mulai dari sebuah alegori di sini, ya. Pemain utama di Wizard of Oz ini sesuai dengan grupnya di sini, ya. Dari karakter-karakter yang ada. Dorothy ini merupakan tipikal orang Amerika rata-rata, ya. The average of Americans, lah. Kemudian ada The Scarecrow, sini petani. The Tin Man, pekerja industri, ya. Buruh, petani, itu yang paling banyak. Kemudian The Cowardly Lion. Oke, pada saat itu, pada saat suhu politik saat itu, ya. Ini dia asosiasikan sebagai William Jennings Bryan. Kemudian The Munchkin, itu merupakan warga dari Amerika Serikat. Dan ada Toto, yang merupakan pendukung dari gerakan perak gratis. Kemudian yang terakhir ada The Wicked Witch of East, ya. Penyihir jahat dari timur, yang merupakan di sini sebagai pemilik pabrik. Penafsiran novel ini mengungkapkan berapa hal yang menarik, teman-teman. Cuman, ceritanya ini adalah seorang dari gadis dari Amerika itu, ya. Dorothy namanya tadi itu. Yang tersesat, dan dia jauh dari rumah. Dan apa yang sebenarnya dia cari itu adalah keselamatan dan keamanan. Sama seperti kita pada saat ini. Dengan ancaman global, dengan ancaman inflasi, resesi. Kita ini mencari keselamatan dan keamanan dalam hal finansial, ya. Kemudian atas dorongan para Munchkin, ya. Dia akhirnya mengikuti Yellow Brick Road, ya. Kalau di sini, coba kita lihat ini. Merupakan standar emas itu tadi, ya. Menuju ke Emerald City. Yang diakini oleh banyak orang, ya. Diinterpretasikan sebagai Washington DC. Sesampai dia di sana, dia menemukan Oz. Oz yang dikatakan orang sebagai orang hebat. Jago. Magic lah. Magician lah. Tetapi ternyata, dia tidak lebih daripada penipu, teman-teman. Dan menariknya di sini, nih. Menariknya. Oz ini adalah singkatan yang digunakan untuk 1 oz emas, teman-teman. Pada akhirnya, sepatu perak Doroti inilah yang menyelamatkannya. Well, teman-teman, cerita ini memang terbuka, ya, untuk interpretasi kita. Tetapi, teorinya ini menurut saya, ya, ini sangat masuk akal. Kalau kita ingat, sekarang ini dengan ketegangan ekonomi dan sosial yang hadir pada saat ini, ya. Kemudian, apakah kasus dari Oz ini, The Wizard of Oz ini, meniru kehidupan nyata atau memprediksi kehidupan nyata? Well, I don't know, ya. Tetapi, banyak sejarawan yang percaya bahwa memang novel ini dibuat untuk memprediksi ataupun untuk memimik kejadian yang ada pada saat itu. Kemudian, beberapa orang lain juga percaya, banyak, ya, juga orang lain yang percaya bahwa ini hanya sekedar kebetulan saja. Tetapi, apapun itu, kembali lagi ke kita, ya, teman-teman. Bagaimana kita menanggapi ataupun memahami ataupun merespon dengan analisa-analisa seperti ini. Dan, inflasi ini juga, teman-teman, mencapai rekor tertinggi. Federal Reserve terus saja menaikkan suku bunga. Nah, ini upaya mereka untuk mendinginkan keadaan agar inflasi bisa tertahan atau ditahan seperti itu. Tetapi, akibatnya ini meningkatkan biaya pinjaman uang. Kemudian, pekerjaan berkurang. Produksi pabrik berkurang. Banyak karyawan yang di PHK. Ya, seperti itulah yang terjadi akhirnya sekarang, kan. Apakah kembali lagi nanti mereka ke gold standard atau malah mereka menggunakan alternatif lain? Mungkin ke XRP, mungkin? Kita tidak tahu, kan? Tapi, kembali lagi ke Wizard of Oz. Saya tetap bertanya-tanya, seandainya ya, tidak pernah diberhentikan itu standar emas seperti apa mungkin Amerika pada saat ini ataupun negara-negara lain, itu tetap meninggalkan kesan seperti itu, teman-teman. Tetapi, lebih dari satu abad setelah diterbitkan novel The Wizard of Oz ini terus saja mengganggu imajinasi kita ya mengenai keadaan ekonomi standar emas yang terutama di sini. Dan sekarang kita beralih ke Ripple, teman-teman ya. Nah, di sini ada Momentum Bullish yang merupakan salah satu Twitter yang saya follow di sini. Dia katakan bahwa mengembalikan standar emas, kamu bilang begitu, apa mungkin? Tidak, dia katakan tidak mungkin, tidak akan lagi kembali ke gold standard. We got the Brick Nation already doing this, backing the stablecoin CBDC with metals. Kita sudah lihat ya, the Brick Nation itu sudah menggunakan stablecoin-nya, CBDC-nya itu dengan bags-nya sebagai, dengan metal, teman-teman. Dan di sini juga dia meng-attach ya, sebuah postingan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, itu dari Access Wire ya, mengenai pengajuan HR 9157 tersebut, teman-teman. Kemudian dari XRP Crow, teman-teman. Seperti kita katakan ya, bahwa XRP ini bisa jadi, teman-teman, merupakan gold standard yang baru ya. Karena dia kan bisa dipindahkan kemana saja, tidak seperti emas yang kalau kita kirim itu mesti pakai paket, begitu kan. Jadi, XRP ini, itu sudah seperti emas, katanya XRP Crow di sini. Bisa secara instan dia kita kirimkan kemana saja di dunia ini, cross-border payments, lintas batas negara. Dan sama seperti yang dikatakan oleh CTO dari River, David Swartini. XRP is an asset that can be used for settlement, it's kind like of a gold that can instantly teleport around the world. Jadi, ini menurutnya David Swart merupakan emas yang baru, atau mata uang emas barulah kita seperti itu, tapi dalam bentuk digital ya. Dan menurut teman-teman, apakah XRP ini benar dia nanti ini akan menjadi mata uang baru, atau digital currency-nya dunia, seperti yang dinyatakan oleh The Economist pada tahun 1991, 1988, ataupun Amerika di belakang ini sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari tentang XRP ini, teman-teman. I don't know. Kita punya banyak prediksi di sini, saya juga memprediksi hal yang sama. Tetapi, teman-teman, saya juga terbuka atas prediksi ataupun perspektif lainnya mengenai XRP ini. Jadi, silakan teman-teman menulis di kolom komentar ya, seperti apa yang kalian anggap mengenai si XRP ini. Dan sekarang yang terakhir di sini saya ingin bicarakan itu adalah mengenai Parabolic Patterns ya. Ini berkaitan dengan DXY. Dan ini saya berbicara untuk bagaimana kita melihat secara mid-terms ataupun short-terms ya, teman-teman. Jadi, untuk DXY ini, dolar index ini, teman-teman, kalau seandainya ini, dia terjadi ini kenaikan sampai di level 120-an seperti ini, karena kita dengarkan The Fed sepertinya masih belum mau ngerem. Ada juga rumor yang mengatakan dia sudah diwon sama PBB, tapi dia masih terus tancap gas. Jika ini terjadi, teman-teman, dolar index ini naik sampai 120-an di sini, di sinilah nangis kita, teman-teman. Karena saham semua tumbang, Bitcoin pasti ikut tumbang, apalagi altcoins, teman-teman. Tetapi di situlah juga kita lihat peluang membeli dengan harga murah. Itu pun jika skenario ini terjadi, teman-teman. Dan jika memang terjadi skenario ini, yang terjadi selanjutnya itu adalah dia terjadi penurunan di sini. Parabolic patterns untuk dolar index, teman-teman. Jadi, jika dolar index ini turun nanti, saya yakin Bitcoin, saham, segalanya itu mulai akan kembali hijau naik lagi dia, teman-teman. Dan di situlah mungkin orang-orang yang membeli pada saat harga drop sekali itu akan bisa melakukan yang namanya TP, take profit. Jadi, teman-teman, dari kesimpulan saya untuk video ini ya, saya berharap kita bisa tetap tahan emosi ya, jangan pumuh, jangan panik. Dan kita mempertahankan posisi kita. Dan kita berharap semoga beda coin, tetapi semoga cuan kita bisa samaan, teman-teman. Jadi, nggak apa-apa, altcoins kita boleh beda. Tetapi, saya berharap juga agar teman-teman bisa mendapatkan, atau saya ikutan sama teman-teman yang cuannya besar nantinya itu ya, karena saya di sini pelangton, teman-teman. Saya ikut di belakang-belakang aja, nggak apa-apa lah. Oke, sekian video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam, Black Juan. Peace, my friend. Terima kasih telah menonton.